Intro Eh 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 ada siapa tuh foodie, sibuk celangak celimu, pilah-pilih jajanan berbuka puasa? Duh galau bener kek ya. Hmm dari gelagatnya ini pasti Jon Jawir alias Jono nih. Wah wah nemu apa sih banggir yang bener? Hahaha Disini aku menemukan yang cocok, aneka macam es buah ayo. Lantas aja girang ternyata ketemu sama es buah foodies. Puasa-puasa gini es-esan tuh emang nikmatnya. Duh nambah-nambah ya. Mau hujan kayak begini pun pokoknya emang es terus. Hahaha Mana macem ada banyak lagi nih. Ada es mangga, es markisa blewa, kelapa jeruk, melon leci, lemon melon, sama milo cincau. Ya kurang lebih ada 9 varian es lah tuh foodies. Yang paling bestsellernya udah pasti semuanya. Hahaha Liat aja tuh ya kalau semuanya mau kering gitu foodies diciduk mulu gara-gara banyak yang pesen. Hahaha Eh ini Jawir juga aku udah antri tipis-tipis sih. Moga masih kebagian ya bang. Mas aku pengen tapi kalau milo cincau pernah, lemon milo pernah. Kalau dimix bisa gak? Disampur gitu bisa gak? Jadi pilihannya enak deh. Bisa nge-mix aneka rasa buah. Mantap kan? Cucok em foodies jadi gak asal campur-campur ada rumusnya. Asem sama asem, manis sama manis, biar rasanya gak zonk. Dah buat es campur pertama ada mix es kelapa jeruk sama es jeruk sun kiss. Wah didial, segera berasa banget em sampe rumah gak tuh? Hahaha Lanjut, es campur kedua kita mix yuk es markisa blewa sama es mangga. Hmm harapin sabar ya foodies, ini ujian. Hahaha Satu cup es campur ini harganya 10 ribu aja loh. Worth to buy banget lah ya pokoknya. Nah yang segar udah, oke kita cari yang anget-anget yuk. Bikin kenyang dong pastinya bang jawir. Biar berasa ada yang ngeluk gitu. Aih, mana hujan-hujan gini ya kan? Iya. Hahaha Pokoknya berbuka pake yang manis. Wow Konsentrasi kurbuyar gara-gara ngeliat telur bulung. Aku pesen buat buka puasa. Buka berapa lo? 10 mas. Tapi kalo bisa nih kalo 10 kecil-kecil kurang nendang di perut aku. Aku pesennya 10 bikin yang gede-gede. 3 kali lipat dari ukuran biasa. Bisa? Mantap pokoknya. Hujan dan puasa emang bahaya foodies. Kalo ngeliat yang lazis-lazis begini auto kalap ya jadinya. Nih jawir nih ya saking mupeng ya auto ngebaja kelapa telur bulung. Aduh biar bisa bikinin jumbo sepuasnya ya ayah ngaku. Eh tapi emang bisa ya bang? Nah sahabat foodies aku lagi nyobain bikin telur gulung. Keliatannya sih gampang. Cuman aku gulung-gulung kok gak jadi-jadi. Tuh ini bahannya apa aja sih tuy? Ini bahannya telur sama air doang gitu. Oh telur sama air doang. Aku kurang gede kalo segini. Sambahin. Ini ternyata jawir jago juga loh foodies bikin telur gulung ya. Kirain bakal aur-auran. Eh cuma itu nuang adonan telur gulungnya gak dikasih ampun dong. Fix kalap ini mah. Kayo foodies pro tips nih. Untuk telur gulung matang yang sempurna. Nah dimasaknya emang harus pake banyak minyaknya begini. Dan pastiin panasnya harus pas ya foodies. Karena kalo terlalu panas pun telur gulungnya gak bakal jadi deh tuh. Membley bikinan kedua. Fix ya. Bikinan pertama pake modal hoki nih jawir. Karena gulungan yang lainnya hasilnya sama aja sih budies. Membley semuanya. Inilah waktunya kita serahkan sama yang ahlinya aja ya. Terbeda kan emang yang lincah bener gulung-gulungnya. Mau yang ukuran reguler kayak Atang Jumbo. Udah pasti jadi. No memble memble. Biar makin nampu foodies. Telur gulungnya dikasih bumbu dulu ya. Varian rasanya udah banyak loh. Kalo jawir sih pilih semuanya dia. Mah kamu mah. Ada barbecue, keju asin, dan bumbu balado. Yang paling best allernya nih katanya nih foodies. Nah di tangan aku udah ada telur gulung dan 2 S2. Tapi rasanya kalo kita puasa seharian. Buat ukuran aku gak cukup ini buat buka puasa. Makanya aku mau nyari yang lain dulu. Ayo ikutin. Kalo gak buburin di tengah sirkai jajanan kayak begini. Emang gak bakalan cukup lah. Maunya jajan terus. Apalagi kalo nemu yang anget-anget menggoda nih. Dimsem. Mana tahan foodies. Sampai-sampai bikin jawir atau ngetem dong di lapaknya. Sopat jelasin ini ada apa aja sih rasanya apa aja isinya gitu. Ya ini ada lupia isinya ayam. Ada kenyal-kenyal lembut ya gitu foodies. Di negara asalnya dimsem juga tersedia dalam versi manis. Tapi kalo dimsem kaki lima begini mah kebanyakan yang gurih aja tuh foodies. Dan biasanya disajikan darah sama saus. Ada yang pake chili oil atau saus asam manis kayak begini deh. Oke deh dimsemnya udah bungkus. Pas banget azar maghrib pun berpemandang. Wih alhamdulillah. Waktunya kita berbuka puasa foodies. Yang pertama aku comot adalah es kelapa yang dimix sama jeruk. Rasanya seperti apa? Cicipi langsung. Seger banget atem-atemnya dari jeruk itu berasa. Terus ada aroma-aroma kelapanya juga karena dicampur dari air kelapa. Wah kalo seruputan pertama bikin jawir sesemeringa itu artinya segernya no play-play foodies. Resep banget ya sampe tenggorokan. Daging kelapanya juga lembut pisan. Eh karena menggunakan kelapa muda. Next kita takis es marki salblewah sama mangga. Keliatan ya foodies mangganya no tipu-tipu kelap. Ada ekstra potongan mangga segarnya. Ini gak kalah seger. Ini dimix dua rasa, dua rasa. Jadi kalo diminum langsung berarti empat rasa. Cobain. Makin mantap. Wah boleh juga nih ini menikmati es ala John Jawir. Segernya bukan double lagi tapi kuartat foodies. Manusia dapet, asumnya pun dapet seger pol. Yah kita lanjut yuk. Takis telur gulungnya buang. Ntar keburu konser lah itu perut. Hihi baru dikasih minum doang kan. Mana aku pilih yang paling gede. Ini rasa berbigo yang sebelah sini tadi. Rasa telurnya masih berasa. Jadi campurannya gak banyak berarti. Bener. Kata abangnya. Telur campur air doang. Wah pantas ya foodies. Kalo telur gulungnya ini laris manis. Bisa habis sampe 10 kilogram adonan per hari. Karena asli telurnya dan no campur-campur tepung. Teksturnya juga lembut banget. Anyway. Rasa telur gulung bumbu balado. Si paling best selurnya ini. Beneran seenak itu gak sih? Spill dong. Nah ternyata rasa baladonya juga gak kalah enak. Sama yang dari migu tadi. Jadi emang berasa baladonya gak abal-abal. Setiap digitannya itu. Pokoknya balado banget loh. Eh buat yang demen guri-guri nih foodies. Rasa keju asin. Maudah pasti kalian banget deh. Oh iya buat penutup guys. Ini dia. Takis dim sum. Sama yang super gemes ini Skoy. Ulaaah kulitnya juga glowing-gloing moist. Gimana gitu ya. Diguir sama saus. Bi and Lita Bingbi. Nah yang pertama gue comot adalah mini paunya. Katanya isi dalamnya ayam. Beneran gak kita gigit. Udah gak sabar ya. Bener. Kalau temen foodies pernah ngerasain bak pau isinya kacang-kacang lainnya. Ini hampir sama tapi isinya ayam. Sip mini paunya approve. Kita senggol kekiannya dong bang. Dim sum berbalut kulit tahu yang berisi ayam plus sairan. Wah sehat nih foodies. Kalau aku rasain ini ada ayamnya, wortel. Dan emang beneran renyah. Selain wortel ada daun bawang. Daging kecil-kecil. Pokoknya enak banget. Next kita geser yuk ke dim sum lumpianya. Untuk isian, kekian dan lumpia ini sebenarnya sama aja kok foodies. Beda di kulitnya doang. Satunya pake kulit tahu, satunya pake kulit dim sum. Tapi kulitnya ini gak keras. Biasanya aku nyobain dim sum kan kulitnya keras. Dia hanya mengandalkan dalam. Nah ini gak luarnya lembut, dalamnya lembut. Tapi masih berasa ayamnya. Ini yang begini beda. Pantesan laris tuh. Mantap. Jajanan buka puasanya approve semua yang foodies dan gak pake mahal. Mulai dari 2.500 aja. Yuk buat foodies yang kepengen ngelabung-gurit di surga jajanan ini yuk. Sekarang pedagangnya udah pada geser ya foodies. Di sekitar gang Kebun Kajang dan sekitaran Tambrin City. Oke, inget-inget ya. Makan reteh, menu reteh. Tapi kerasanya gak retean.